Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel bangkalif Oke di video kali ini aku berbagi cara membuat putri mandi Bahan pertama yang kita butuhkan disini adalah Unti kelapa Buat para bunda yang belum tahu cara membuat inti kelapa yang benar Enak dan gurih Silahkan ya simak dan tonton videonya di youtube bangkalif Sudah ada dan sudah tersedia Oke bahan selanjutnya yang kita gunakan disini adalah Santan sebanyak 300 ml santan kekentalan sedang 2 sendok makan gula pasir 1.4 sendok teh garam Dan 1 lembar daun pandan Oke sekarang kita masukkan semua bahan ini ke dalam panci Selesai semua bahan ini kita masukkan ke dalam panci Sekarang kita masak di atas api ukuran sedang Jangan lupa diaduk Ini kita masak sampai benar-benar mendidih Santannya kita aduk terus biar santannya tidak pecah Setelah mendidih seperti ini Sekarang kita pastikan apinya dan kita tunggu dulu Santannya hangat Setelah santannya kita masak Sekarang kita sediakan 25 sendok makan Tepung ketan putih rose bran Sini kita menggunakan takaran jembung Sekarang kita masukkan santannya sedikit demi sedikit Atau kita masukkan separoh dulu Biar adonannya tidak terlalu encer Usahakan santannya hangat Bukannya panas sekali Kita masukkan dulu separoh Sekarang kita campurkan Atau kita aduk Setelah tercampur seperti ini Sekarang kita uleni pakai tangan Biar cepat Usahakan tangannya bersih Kita cuci dulu Setelah adonannya kalis Dan bisa dibulat-bulatkan seperti ini Sekarang kita masukkan Rosta pandan secukupnya Untuk kekentalan warnanya Boleh disesuaikan dengan selera Kalau ingin warna yang lain boleh Sekarang kita aduk sampai Rosta pandannya larut dan tercampur rata Dengan adonan Setelah rosta pandannya Tercampur rata Seperti ini Sekarang Kita ambil Boleh disesuaikan selera Besarnya Baru Kita pipihkan Dan kita isikan Dengan unti kelapa Yang sudah kita sediakan Sebelumnya Setelah kita masukkan Unti kelapa Kita tutup kembali Sampai Unti kelapanya Benar-benar tertutup Setelah unti kelapanya Benar-benar tertutup Kembali Kita bulatkan Sampai Bulatannya licin Untuk besarnya bulatan Boleh disesuaikan Dengan selera Masing-masing Ini akan Kujadikan Untuk ide jualan Seribuan Selesai kita bulatkan Sekarang kita masukkan Kedalam wadah Yang sebelumnya Sudah kita olesi Dengan minyak Oke Kita selesaikan Semuanya Semua adonan Nanti kita Naruhnya Jangan sampai Nempel Antara satu Dengan yang satunya Selesai semua adonan Kita bulat-bulatkan Yang sudah kita isi Dengan unti kelapa Gula merah Sekarang Kita masukkan Kedalam kukusan Yang dimana Air kukusannya Sudah kita panaskan Terlebih dahulu Disini kita kukus Selama lebih kurang 20 menit Jangan lupa Bagian alasnya Kita tutup Dengan Kain sarbet Biar uapnya Tidak menetes Setelah 20 menit Sekarang Kita lihat Kita buka Dan kita lihat Hasilnya Alhamdulillah Inilah Hasilnya Waduh Gemeranya Kabur Oke Sekarang Kita matikan Apinya Dan kita keluarkan Dari dalam cetakan Dalam kukusan Selesai Kita keluarkan Di dalam kukusan Sekarang Kita ambil Satu Dan kita masukkan Ke dalam mika Karena ini dijadikan Dijualan Kita masukkan Sampai Putrinya Satu persatu Kita masukkan Baru kita masuk Ke tahap Pembuatan Pelasantan Langkah selanjutnya Sekarang Kita membuat Air mandi Untuk si putri Bahan-bahan Yang akan kita gunakan Disini Jangan lupa Disimak Dan ditonton Videonya Baik-baik Biar bisa Mendapatkan Gunakan santan Sebanyak 400 ml Santan Kekentalan Sedang 3 sendok Makan Tepung Beras Daun pandan 1 lembar Garam 1.4 sendok Tepung Majena 1 sendok Makan Sekarang Kita ambil Panci Kita masukkan Santan Kedalam Pancing Tepung Majena Tepung Beras Daun Pandan Garam Kita aduk Sampai Tepung Larut Sehingga Tidak ada lagi Gerindil-gerindil Dari Tepung Beras Dan Tepung Majena Kita aduk Dulu Setelah Tertempur Rata Dan tidak ada lagi Gerindil-gerindil Sekarang Kita masak Di sini Kita masak Dengan api Ukuran kecil Sampai Mendidih Dan Mengental Jangan lupa Diaduk Supaya Bagian bawahnya Tidak ada yang nempel Setelah 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 Benar-benar Mengental Dan banyak Letup-letupan Sekarang Kita angkat Dan kita matikan Apinya Jangan lupa Jangan lupa Disimak Terus Videonya Sampai Akhir Dan Selalu Memberikan Dukungan Untuk Channel Bangkalif Dan Cara Subscribe Like And Share Ke Sosial Media Lainnya Setelah Kita angkat Sekarang Kita siramkan Di bagian-bagian Pinggir Di bulatan Warna Hijau Atau Bulat-bulat Hijau Tadi Satu Persatu Oke Kita selesaikan Dulu Semuanya Boleh Disesuaikan Dengan Selera Masing-masing Cara Membungkusnya Karena Sini Kita Jual Jadi Kita Sini Menggunakan Mika Alhamdulillah Semuanya Sudah Kita Selesai Sekarang Kita Coba Tes Dulu Bunda-bunda Gimana Rasanya Sangat Guri Lembut Sekali Ini Rasanya Sangat Legit Bunda-bunda Di rumah Oke Sampai Jumpa Di Sampai 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai